Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan hari yang berbahagia ini kita akan membuat tutorial cara pembuatan gagang parang tebas teman-teman lagi untuk pembuatan gagang parang kita pakai bor manual baru kita buat dari kayu kita berbohon kita berbohon kita berbohon kita lubang satu yang kita lubangi kita lubang yang satu lagi supaya kalau tempatnya bisa masuk ke dalam selanjutnya sisa yang sedikit yang tengah kita ada ajar aja selamat menikmati selanjutnya lubang yang tadi kita masukkan lem steel supaya kuat dan tidak mudah pecah ukurannya satu-satu guys lalu kita aduk setelah kita aduk kita masukkan ke dalam lubang guys inilah salah satu cara membuat agar golok yang terpasang di kayu tidak lepas guys dan kuat karena lem steel dengan besinya menyatu guys setelah kita masukkan baru goloknya kita masukkan ke dalam guys setelah itu goloknya kita masukkan guys setelah setelah goloknya masuk baru kita pukul guys selanjutnya selanjutnya pembuatan gagang lagi guys selanjutnya gagang ini akan kita buat kita garis dulu setelah kita garis setelah kita garis baru kita bentuk setelah kita garis setelah kita garis setelah kita garis setelah kita garis full healthy setelah kita cari selamat menikmati tinggal merapikan lagi kita gunakan merindah selamat menikmati selamat menikmati tinggal kita busuk amplas kasar supaya rapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati